Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel YoPrainer Oficial Teman-teman sekalian Dan kali ini saya akan membahas Bisnis yang pernah saya bahas kemarin Kita lanjutkan lagi petualangannya Tentang trading kripto di Signal Yayasan Hati Harapan Yang berpusat di Surabaya Pak Onarnya itu namanya Pak Eka Kalau tidak salah Namanya sih di WA itu Pak Eka Tapi nama aslinya ya kita saja yang tahu Oke teman-teman semuanya ada baiknya Sebelum saya bicara banyak Teman-teman untuk subscribe channel Like, comment, and share pada seluruhnya Teman kita yang ada di luar sana Mengenai tentang hati Yayasan Harapan ini Kita Memang sudah bergulir Sudah sejak Beberapa waktu yang lalu lah kira-kira Dan memang Yayasan Hati Harapan sudah Membuat program yang begitu bagus Sedekah Segala macam Ya memang seharusnya seperti itu Karena Biar bagaimanapun Menurut pandangan Islam Bahwa Penghasilan kita itu 2,5% itu bagian orang yang Kurang mampu Jadi seperti itulah Nah Teman-teman semuanya Untuk mengenai tentang Yayasan Hati Harapan ini Sudah Berjalan 2 tahun Kalau tidak salah 2 tahun yang Mana Mitra-mitranya Sudah Menyebar di seluruh Tenah air Bahkan di jalur saya Bukan di jalur saya Yang mendaftar ke saya itu Sudah ada beberapa mitra Hanya dari saya saja Nah Sebenarnya apa yang Terjadi di situ Sebenarnya itu Nah Sebentar Saya coba cek datanya Sebentar ya Nah Teman-teman semua Apa yang terjadi di situ Sebetulnya Ya Nah Sebenarnya Trading Redford ini Markas besarnya itu Ada di Singapura Kalau tidak salah saya ya Di Singapura Nah Beberapa Trader Yang bertransaksi di Kripto Ya Tidak punya induk di Indonesia ini Jadi seperti itu Nah Dibuatkanlah Program Oleh Pemilik Yayasan Hati Harapan Untuk sama-sama Kita menganalisa Jadi seperti itu Ringkasnya seperti itulah Nah Di Yayasan Hati Harapan itu Ada Tiga atau empat orang Trader yang menganalisa Pergerakan Kurva Setiap hari Jadi seperti itu Ya Indeks itu Ada timnya yang khusus Apa namanya Menganalisa lah Begitu Setiap hari Jadi mitra-mitra yang ada Itu yang berdaftar Yang dinaungi oleh Yayasan Hati Harapan ini Semuanya mereka Nginduknya disitu Nah bahkan Ada program Satu bulan itu Sedekah 10% Dari penghasilan Itu duitnya nanti Kemana lariknya Itu nanti Disedekahkan oleh Kepantiasuhan Ke Mana-mana lah Ibaratnya begitu Jadi yang jelas 10% penghasilan kita itu Bermanfaat Untuk orang-orang Jadi seperti itu ya Nah Untuk Selanjutnya Apakah kita itu Pasti profitnya Itu pertanyaannya kan Selama yang saya ikuti Sudah beberapa Jilid saya Bahas Insya Allah Dalam 10 kali trading itu Satu kali pun Susah Tapi bukan Apa Bukan Menyumbungkan diri Karena memang Singalnya itu Akurasinya tinggi Akurasinya Jadi seperti itu Nah Saya Selama ikut Itu lossnya baru sekali Itu pun lossnya Tidak banyak Tapi profitnya Itu Pokoknya begini Profitnya saya sudah Tidak bisa menghitung Berapa Yang jelas saya Pernah loss itu sekali Nah Tapi Itu kecil Karena memang Kalau sinyal itu Paling Kentara Antara Satu Sampai Tiga persen Lossnya juga Begitu Antara Satu Sampai dengan Tiga persen Setiap hari itu Tidak ada libur Jadi Setiap hari kita dapat Sinyal gratis Dan Nanti Diakumulasikan Selama sebulan Ya kita Tahu diri lah Ibaratnya Udah dikasih Sinyal gratis Tanpa analisa Ikuti saja Petunjuk Nanti Sepuluh persen Kita Sedekah lah Ibaratnya Seperti itulah Ya Nah Jadi begitu Teman-teman semuanya Artinya apa Kalau kita Sudah diberi Ya kita juga Harus memberi Ya begitu ya Kira-kira begitu Ada yang bertanya Bang ini yang trading Siapa Begitu ya Itu pertanyaan Yang fundamental Disini itu Yang trading itu Kita sendiri Teman-teman semuanya Kita sendiri Dan Kita itu Yang Apa ya Kita Kita yang Mengalami Kita yang open Kita yang Close kan begitu Kita Close kan sendiri Makanya Bukan 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 orang lain Begitu Kalau orang lain Tentu Ini juga Gak bisa dibenarkan Namanya titip trading Yang namanya uang Ya Ya begitulah Nah Jadi ini kita sendiri Yang trading Kita sendiri yang open Kita sendiri yang close Tapi Menggunakan Signal Yayasan Hati harapan Yang sudah diberi Petunjuk itu Jadi seperti itu Teman-teman semuanya Bahkan banyak yang ragu Bang ini nanti Kalau Kalau Loss gimana Jadi kalau saya jawabnya Kalau loss gimana Itu ya saya juga Gak tahu jawabnya Kayak apa kan Jadi kayak gitu Oke Jadi kalau Loss Maka tadi saya bilang Potensi profitnya itu Antara 1 Sampai dengan 3 Persen Karena kita dianjurkan Untuk Opennya itu Dari jam sekian Closenya jam sekian Jadi itu penting Untuk di Apa ya Dicerna Jadi Begitu open itu Harus tepat waktu Sesuai dengan Apa yang Di Bicarakan Yang di Instruksikan Jadi seperti itu Jadi harus Disiplin waktu juga Oke Saya pikir itulah Ya Bincang kita kali ini Mengenai tentang Program Yayasan hati araban Dari trading Redford Ya Bagi teman-teman Yang ingin bermitra Yang ikut Signal ini Teman-teman bisa Cek WA saya Di deskripsi Di bawah Teman-teman bisa Menghubungi saya Langsung Dan saya Akan Balas Satu persatu Chatnya Kemarin yang Pernah ikut Yang mau ikut Yang saya batalin Ya Teman-teman bisa Jepri WA saya lagi Oke Begitu ya Teman-teman semuanya Nanti baru kita bicara Program-program Ungkulan yang ada di Yayasan hati harapan Trading Redford Crypto ini Oke teman-teman semuanya Sampai ketemu lagi Di Vlog saya selanjutnya Habis ini kita akan bahas Bisnis baru Bisnis baru ya Sekarang ini saya jalanin Ada tiga ya teman-teman Satu copy BSI Yang kedua ini trading Yang ketiga ini ada Nanti kita bahas Setelah ini Yang jelas Dua tanpa produk Satu pakai produk Intinya legal Oke teman-teman semuanya Sampai ketemu lagi Di vlog saya selanjutnya Saya Ruf Verdeanto Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati